Bisa kalian lihat, semua daftar kontak di HP Android saya sudah bisa berpindah ke HP iPhone saya sama persis. Begitu pula semua file foto video di HP Android saya itu juga berpindah ke HP iPhone, lalu pesan SMS itu ternyata juga ikut berpindah ke HP iPhone saya yang baru. Bahkan aplikasi di HP Android saya itu juga berpindah ke HP iPhone, sehingga kita bisa menghemat kuota ya. Cara ini benar-benar praktis dan efektif bagi kalian yang ingin pindah data ke HP iPhone dan kalian itu pengguna lama HP Android. Halo Sobat Baman, ketemu lagi di channel Baman Otak Atik Android. Ketika kita ingin mengganti HP baru, misalnya nih dari HP Android ke HP iPhone, terkadang kita mikir-mikir dulu ya, sebab pastinya kita harus merepot memindahkan daftar kontak telepon satu per satu, lalu kita juga harus mengirimkan data, foto, video kita satu per satu dari HP Android ke HP iPhone, serta download dan install aplikasi lagi di HP iPhone baru kita. Selain memerlukan waktu yang lama untuk memindahnya, juga berus kuota untuk memindahkan data-data tersebut. Oke santai aja Sobat Baman, Baman punya solusinya nih bagaimana cara memindahkan semua daftar kontak, file, foto, video, serta aplikasi dari HP Android ke HP iPhone dengan sekali langkah. Jadi cara ini sangat berfungsi ya, jika kalian ingin membeli HP iPhone baru dan kalian itu pengguna lama HP Android, dan kalian ingin memindahkan data-data dari HP Android ke HP iPhone dengan cepat dan tanpa ribet pastinya. Oke di kiri ini adalah HP lama saya, yaitu HP Android Xiaomi Note 8, dan di kanan ini ada HP baru saya, yaitu iPhone XS. Bisa kalian lihat, di HP lama saya, Xiaomi Note 8, sudah berisikan ratusan daftar kontak yang kalau ingin menulisnya satu per satu, pastinya tapek ya. Kemudian di file manager, berisikan foto atau gambar berjumlah ribuan, videonya pun juga berjumlah ratusan, audionya pun juga ratusan dan dokumennya sangat banyak, serta aplikasi yang ada di HP Redmi Note 8, itu jumlahnya hingga puluhan. Sedangkan di HP baru saya, iPhone XS, daftar kontaknya masih kosong, dan data-datanya di file manager, itu juga masih kosong sebab baru, dan aplikasinya pun hanya sedikit, hanya aplikasi bawaan dari iPhone saja. Langkah untuk memindahkan data-datanya dengan sekali langkah, di HP Android silahkan kalian download dulu aplikasi Move to iOS di Play Store. Aplikasi ini gratis ya, dan aplikasi ini resmi dari Apple. Overall, aplikasi Move to iOS ini memang sudah sengaja disiapkan oleh pihak Apple ya, untuk mempermudah kalian pengguna lama HP Android yang ingin pindah ke iPhone, tapi datanya juga ikut pengen pindah dengan cepat dan tanpa ribet pastinya. Setelah aplikasi Move to iOS ini terdownload, kita buka aplikasinya. Setelah tampilannya seperti ini, silahkan kalian menuju ke HP iPhone kalian. Nah, agar HP iPhone kita bisa menerima data-data dari HP Android, di sini kita harus menuju ke halaman antar muka yang paling depan, yaitu caranya kita harus merasat HP kita terlebih dahulu. Cara untuk merasat HP iPhone sangat mudah ya, kalian tinggal menuju aja ke menu pengaturan, lalu pilih umum, terus pilih atur ulang, terus pilih hapus konten dan pengaturan. Kemudian tinggal masukkan PIN dan Password ID Apple kalian. Lalu kita tunggu aja proses resetnya hingga selesai. Proses ini memerlukan beberapa menit waktu ya, tergantung dari kecepatan prosesor HP kita. By the way, bagi kalian yang ingin tahu lebih mengenai cara reset HP iPhone dengan benar dan aman, Bahman sudah membuatkan tutorialnya kok. Linknya ada di atas ini ya, atau saya taruh di deskripsi di bawah ini. Setelah proses resetnya selesai, kita tinggal setting-setting dan setup iPhone ini aja seperti biasa. Nah, setelah sampai tampilan seperti ini, kalian harus stop dulu ya dan perhatikan ini, sebab ini sangat penting. Jika kalian ingin benar-benar memindahkan data dari Android ke HP iPhone kalian, silakan kalian pilih Pindahkan Data dari Android, lalu klik Continue, kemudian akan muncul kode unik di HP iPhone. Terus menuju di HP Android, pilih Continue dan Agree atau Setuju aja ya. Lalu di sini, masukkan kode unik di HP iPhone tadi ke HP Android kita. Nah, otomatis di sini HP iPhone kita akan membuat jaringan hotspot baru yang akan diterima oleh HP Android kita. Terus kita tinggal klik Continue, lalu Connect. Kemudian kita pilih Continue. Nah, proses pemindahan data HP Android ke HP iPhone sedang berjalan. Proses ini memerlukan beberapa menit waktu ya, tergantung dari jumlah data-data kita yang dipindahkan ke HP iPhone. Dan juga proses ini ternyata tanpa memerlukan kuota internet, sebab hanya melalui jaringan hotspot internal saja. Serta nanti yang akan pindah ke HP iPhone kita, yaitu foto-foto, video, daftar kontak, dan aplikasi-aplikasi di HP Android. Jadi nanti termasuk aplikasi-aplikasi kita di HP Android itu, juga akan ikut berpindah ke HP iPhone kita. Dengan syarat, selama aplikasi itu free, tersedia, dan kompatibel di HP iPhone, maka aplikasi-aplikasi itu akan auto terdownload dan terinstall di HP iPhone kita tanpa perlu kita download satu persatu. By the way, kan kita tahu sendiri, aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store, itu nggak semuanya ada di App Store milik iOS. Sebab iOS Apple itu sangat menjaga keamanan data privasi dari penggunanya. Jadi nggak sembarangan aplikasi itu bisa masuk ke App Store. Nah nanti aplikasi yang ikut pindah, yaitu aplikasi yang ada di Play Store dan juga tersedia di App Store. Biar tidak menunggu terlalu lama, saya sepatkan aja ya videonya. Nah setelah prosesnya selesai, akan ada tulisan komplit seperti ini. Terus kita klik continue untuk setup. Lalu kita masukkan ID Apple dan password kita. Terus kita tinggal continue-continue aja dan lanjutkan aja seperti biasanya ya untuk setup-an ini. Dan setelah selesai, muncul tulisan Welcome to iPhone and Sweep. Nice! Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini, yang menanyakan mau nggak menambahkan aplikasi atau add aplikasi dari Android ke iPhone gitu. Maka kita pilih Add Apps aja, atau tambahkan aplikasi aja. Nah nanti aplikasi-aplikasi yang ada di Android, itu akan muncul sendiri. Nah lihat, muncul kan satu persatu? Nanti aplikasi-aplikasi ini akan auto menyelesaikan sendiri download otomatis dan auto installnya. Ini aplikasinya warnanya masih gelap ya, menunjukkan aplikasinya itu masih ngantri, belum terinstall semuanya. Setelah selesai, nanti aplikasinya akan berubah menjadi warnanya yang cerah. Kalau ini masih gelap, sebab masih proses penginstalan. Gimana? Keren mudah banget kan? Jadi kita tunggul aja hingga prosesnya selesai. Setelah semua prosesnya selesai, sekarang coba kita lihat. Ternyata semua daftar kontak di HP Android saya, semuanya sudah tersalin di HP iPhone baru saya, sama persis. Lihat, banyak sekali kan? Kemudian semua SMS di HP Android saya, ternyata juga ikut berpindah ke HP iPhone saya. Bisa kalian lihat? Lalu kita coba lihat semua foto, video di HP Android, semuanya juga tersalin di HP iPhone, sama persis. Kemudian, aplikasi di HP Android juga ikut berpindah dan terinstall secara otomatis di HP iPhone, sehingga kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mendownload aplikasinya. Secara ini benar-benar mantap sekali bukan? Untuk data riwayat chat WhatsAppnya, itu belum ikut berpindah ya, sebab ekosistem penyimpanan Google Drive Android itu berbeda dengan iCloud-nya iOS. Jadi nggak bisa langsung disambungkan ya, perlu adanya aplikasi pihak ketiga. Ada pun cara untuk memindahkan chat riwayat WhatsApp dari HP Android ke HP iPhone, Bahman sudah membuatkan kok tutorialnya, linknya ada di atas ini atau di deskripsi di bawah ini. Nanti kalian wajib mengikutinya ya, untuk memindahkan semua riwayat chat WhatsApp Android kalian ke HP iPhone baru kalian. Oke, begitu aja sobat meman untuk tutorial kali ini, Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, serta share ke keluarga kalian, agar sama-sama mendapatkan manfaatnya. Dan apabila kalian masih ada pertanyaan atau kebingungan, silakan isi komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!